Terima kasih. Tiba-tiba, itu bukan lusuhan kamu lagi, Dwi. Kamu nggak berhak hari di sini. Kamu telah menyakiti hati Tante Sandra. Kamu sudah menghentikan Ivan dan keluarganya. Buat apa kamu ke sini lagi? Itu dia orangnya, Pak. Ada apa sih? Kami menirma laporan dari saudara Vivi mengenai penculikan anak bernama Dwi. Penculikan? Ya, iya. Kalian pikir saya bodoh, hah? Siapa lagi menculik Dwi kalau bukan kalian? Dwi itu anak saya, Pak. Dan mana mungkin gue nyunik anak gue sendiri. Ivan, aku nggak menculik Dwi, Ivan. Aku bisa ketemu Dwi kapan aja aku mau. Dwi enakku. Tapi lu perlu izin sama Ivan untuk mengambil Dwi. Lu nggak bisa seenaknya ngambil Dwi gitu aja dong? Itu sama aja namanya menculik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dwi, Dwi udah cari gara-gara lagi. Kamu keluar rumah nggak bilang sama Tante. Dan Dwi nggak nurut lagi. Tante marah. Tante nggak main-main. Kalau Dwi macam-macam lagi, Tante akan buang Dwi jauh-jauh dari rumah ini. Denger. Kalau dibuang jauh-jauh dari rumah ini, Dwi nggak akan ketemu Papa lagi. Dwi jadi gembel. Sekarang Dwi pilih. Mau jadi gembel? Atau nurut sama Tante? Nurut sama Tante. Bagus. Pinter. Anak pinter. Dwi harus ingat pesan Tante. Hmm? Ya? Ya? Oke. Sekarang udah malem, Dwi tidur ya. Jangan nangis. Jangan cengeng. Tidur nangis lagi. Dia udah dong. Kamu jangan sedih lagi, ya? Aku nggak tahu lagi harus gimana, Yan. Kamu nggak tahu gimana sakitnya perasaan seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya sendiri. Saya... Saya bisa ngerti perasaan kamu, Yan. Tapi kamu nggak boleh putus asa. Ya? Kamu justru harus berjuang untuk mendapatkan hak atas Dwi. Saya yakin... ...pengadilan akan berfihak sama kamu. Kenapa? Karena kamu ibunya. Ini bukan masalah pengadilan aja, Yan. Aku memikirkan masalah biaya pengobatan Dwi. Untuk hidup berdua Eka aja kayaknya sulit sekali. Gimana kalau pengadilan menyerahkan Dwi ke aku? Siapa yang akan membiaya pengobatan Dwi? Dia. Kalau saja kamu mau menerima tawaran saya, kamu... kamu pasti bisa lebih hemat, Yan. Ya? Paling tidak, kamu masih punya cukup biaya untuk biaya pengobatan Dwi. Kenapa? Apa kamu masih merasa kurang? Ya, saya akan berusaha membantu kamu semampu saya. Benar. Kenapa kamu baik sekali sama aku, Yan? Aku jadi takut sama kamu. Kok takut? Emangnya saya monster. Aku... Aku takut jadi berhutang budi sama kamu. Dia. hidup ini terlalu singkat. Ya, jadi jangan... Ya, maksud saya kesingkatan ini. Jangan diisi dengan sesuatu yang akan mengkhawatirkan hidup kamu. Kalau saya lihat, dalam hidup kamu, kamu terlalu banyak khawatir. Saya cuma berharap saya bisa mengisi kehidupan kamu. Paling tidak, membuat hidup kamu lebih berarti dan membuat kamu selalu tersenyum. Terima kasih, ya. Kamu senyum dong. mantat. funded, sekarang semakin jelaskan kalau dia tidak akan pernah berarti untuk merbutuhi dari kamu. Apa yang bisa mereka lakukan Saya kan bapaknya Dan Dwi adalah anak saya Setelah kamu kehilangan mama kamu Kalau sampai kamu kehilangan Dwi juga Apa kamu sanggup? Maksud kamu? Maksud saya Sampai kapan pun juga dia tidak akan pernah menyerahkan Dwi ke kamu Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bahkan tidak cukup uang untuk membiayai pengobatan Dwi Tidak mungkin hak asuh atas Dwi akan diberikan kepada dia Kamu jangan salah Dia sekarang sudah punya Rian Dan dia pasti akan rela menikah dengan Rian untuk mendapatkan pengobatan untuk Dwi Kamu kira dia selicik itu? Kamu kira dia akan sembarang menikahi seseorang Hanya untuk bisa mendapatkan hak asuh atas Dwi? Sekarang kamu harus realistis, Van Karena cepat atau lambat Kamu masih kehilangan Dwi Tidak Dwi adalah anak saya dan saya tidak akan kehilangan dia Saya tidak akan kehilangan dia Kalau kamu benar-benar tidak ingin kehilangan Dwi Hanya ada satu cara Dan kamu harus benar-benar rela melakukan apa saja Supaya kamu tidak kehilangan Dwi Ya tentu saja Tentu saja saya akan melakukan apa saja untuk dia Saya adalah orang tuanya Dwi Dan saya tidak mau kehilangan satu-satunya darah daging yang saya miliki Tidak akan Saya tidak akan membiarkan dia maupun Rian merebut Dwi dari tangan saya Fi Kamu sudah membantu saya begitu banyak Tolong katakan Apa yang harus saya lakukan Supaya saya tidak kehilangan hak asuh atas Dwi Supaya mereka tidak membuat Dwi dari saya Apapun akan saya lakukan Apapun akan saya jalani Tolong katakan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hidup sekolah kita. Yeay! Eh, kalau mereka semua pada tahu lo bakalan tidak sekolah, pasti mereka akan dikecewa. Lo jadi merasa bersalah sama mereka. Lo kenapa? Mestinya lo bangga lagi. Nggak semua orang bisa dapat kesempatan kayak gitu. Pokoknya lo mesti maju. Gue punya alasan lain, Sof. Untuk menegasih Mujitra. Gue ngerti. Pokoknya gue doain semoga semua orang dikecapai. Oke? Thanks. Yuk. Ini mah, tehnya. Makasih, sayang. Mah, mama kenapa ngalah terus sama Tante Vivi sih? Mama takutnya kalau nanti mama maksa, du yang kena akibatnya, sayang. Nanti du yang dimarah-marin sama Tante Vivi. Tapi, du yang anak mama. Mama harusnya lebih berhak. Kak. Malah itu bukan berarti kalah. Kamu harus belajar sabar. Ya. Mama ganti baju dulu ya. Kalau saya udah pindah sekolah, saya bisa ketemu Dewi sewasnya tiap hari. Halo, sayang. Halo, sayang. Hai. Gimana kantornya? Kok jam segini baru pulang sih? Makanannya dingin tuh gara-gara kamu. Iya, kan saya udah bilang. Jalan tol macet total karena ada kecelakaan. Alasan. Alasan gimana? Bilang aja kamu meeting sama klien yang cantik, terus kamu bertah di kantor jadi lupa pulang. Udah deh, saya tidak mau memperpanjang masalahnya. Sekarang, udah pada makan belum kalian semua? Ya, belum. Laksa menungguin kamu. Ya udah. Mau kemana? Saya mau panggil anak-anak. Bisa makan bareng sama kita. Gita? Pergi ke acara orang-orang temennya. Duit bagaimana? Duit seperti biasa. Baca di kamar. Kamu jangan ganggu ya. Kasian, lagi sibuk. Gila. hebat saya masukin bola kok om yang senang jelas om Rian yang senang dong emangnya siapa yang ngajarin kamu basket kalau bukan om Rian om bangga sama kamu gak om jangan bangga dulu sama saya om saya belum pantas banggain saya belum membuktikan apa-apa ntar kalau pengumuman besok sudah keluar baru om li bangga selamat ulang tahun selamat ulang tahun saya sendiri lupa hari ulang tahun saya masa sih ya om kayak udah tua aja ulang tahun sendiri lupa ntar ya ini pasti eka gak bukan aku gak semua inget dong ulang tahun om iya dong tetep matanya terus kalau megawish tiup lele-nya wah om Rian hebat mah sekali itu langsung mati semua itu namanya permintaan om Rian yang tadi akan cepat terkabul ntar ya aku om bermakanan dulu eh om om kalau eka beritahu permintaan om apa sih tadi om memohon supaya kamu mama dan gue bisa berkumpul kembali makasih om kamu pasti belum makan malam ya makan sama papa oke sayang kamu akir-akir ini jarang sekali makan sama papa ada apa sih bukan gitu pak kamu lebih suka baca daripada makan malam enggak dong tadi sore Dwi udah makan baso jadinya masih nyang ya sudah apanya sih yang rusak kak akhirnya kali mas waktu lagi kamu ngerti masin emang ya ya ngerti dong ma dikit-dikit mendingan kamu panggil taksi deh memang gak mau telat ke kantornya iya kok udah jam segini mah cari taksi susah mah mendingan minta tolong Om Rian aja gak enak dong ngerepotin om Rian mulu olah om Rian juga seneng kok direpotin sama mama eh pinjam HP-nya dong ma halo bos ya kan nih bos eh om mobil mama mau kok lagi nih om om lagi di oh iya iya oke 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 ya makasih om ya tuh kan apa Eka bilang om Rian tuh seneng direpotin sama mama buktinya dia langsung mari Eka eh mah Eka sekolah dulu ya ya mama ya yuk hati-hati ya mama ya Nanti sore saya jemput ya Gak usah, aku naik taksi aja Gak apa-apa, kan kita satu arah Ya udah jam 6 ya Bisa Makasih ya Ian Makasih ya Eh Bye Dia, kamu gak sunsanya Mesranya kayak pengantin baru aja Pagi ya, pagi mbak Rahasianya apa sih? Rahasianya apa? Iya, rahasia Biar tetap mesra, biarpun dalam makawin Kawin? Iya, sama suami mbak Rian, yang barusan ngantriin aku itu Itu suami mbak, kan? Itu temen aku, kamu gimana sih, yuk? Tidak, aku pikir Rian itu salingnya mbak dia Jadi Rian mesti tinggal mbak Iya Kenapa? Kamu tertarik? Ih, apa sih mbak ngomongin Kalo langsung tembak gitu Aku kan jadi malu Loh, memangnya kenapa? Kalo kamu mau Ntar aku kenalin Aku jamin deh Rian itu pria baik-baik Nggak macem-macem Dan ngargain wanita Kenapa mesti malu? Siapa tau jodoh Bener nih Ntar kapan-kapan Kalo main ke rumah aku Terus aku kenalin Ya Eh, kok diem aja? Habis berangkem ya? Enggak om Pasti lagi sedih Kenapa kok mukanya sedih gitu? Bener ya? Tari temen-temen ekak pada sedih semua Pada nangis gitu Ya Eh, kau juga ikutan sedih deh Oh, kamu nih ada-ada aja Ya Ini kan hari terakhir saya di sekolah Jadi Temen-temen pada bikin pesa-perpisahan gitu buat saya Hmm? Kalo om ikutan juga pasti om sedih deh Perpisahan? Oh iya Om, udah nanti lupa Berarti mulai besok Kamu akan masuk ke sekolah SMA Citra Gemilang itu Iya kan? Sayang Sayang Eh, sayang Ma Kamu pulang kita? Hah? Hah? Kamu ganti pakaian, sayang ya? Ganti pakaian? Iya Kita lupa acara kita hari ini apa? Oh iya Iya, ma Sayang Aku ganti pakaian dulu ya Iya, sayang Hewi Sini Dari mana kamu? Dari sekolah, ma Dari sekolah? Jam segini baru pulang dari sekolah Kemana aja? Eh, tadi jalanan macet, ma Macet? Macet, macet Alasan kamu Kok pasti pake mobil untuk kamu, kan? Hah? Nggak, ma Liat muka mama kalo ngomong sama mama Emang ngomong sama patung apa? Mulai besok Kamu pulang dari sekolah, nggak dijemput Maksud mama? Pulang sekolah Pulang sendiri Naik angkutan umum Ngerti? Ngerti nggak? Iya, ma Dikasih mobil Bukan di terima kasih malah keluyuran Jadi dendam macem apa kamu sih ya? Sana Eh, Kak Kenapa harus gerogi sih? Eh, ya namanya juga anak baru, Om Eh, gimana lagi? Ya kan, saya takut di pelonco Lagi-lagi yang sekolah disana tuh Anak-anak orang kaya semua, Om Saya kan jadi minder Eh, Kak Orang yang minder itu adalah orang yang nggak punya prestasi Kamu nggak beli minder Justru kamu harus bangga Kamu lebih hebat dari murid-murid yang lain Buktinya kamu bisa sekolah gratis Itu tandanya Kamu dapat beasiswa karena apa? Karena prestasi kamu Dan yang paling penting Kamu bisa ketemu sama Dwi setiap hari Iya, Om Kalau bukan karena Dwi Saya bakal mikir dua kali Buat menerima beasiswa itu Eh, Kak Sebagai seorang kakak Kamu tuh harus tegar Paling nggak di hadapan Dwi Dwi tuh harus bangga Punya kakak seperti kamu Eh, Dwi udah tau belum? Kamu satu sekolah Belum tuh, Om Ya, saya sering caranya mau dikejutan Buat mama Buat om Buat Dwi Mbak Dwi Tadi mama bilang apa? Tadi mama nanya Kenapa kita pulang terlambat Terus Mbak Dwi Bilang nggak kalau Enggak Mbak Dwi nggak bilang Kalau tadi kita ke mall dulu Ke toko musik Nyari CD punya kamu Makasih ya, Mbak Gita, sayang Sudah siap belum? Tunggu, Ma Nah, Mbak Dwi mau mesin apaan? Aku mau ke mall sama mama Ya udah ya Aku mau pergi dulu ya Dadah Halo, Yan Hei Udah lama? Ya Satu setengah menit lah Baru Kenalin Yuni ini Rian Rian ini Yuni Oh, iya Yunita Saya Yang disebutin dia tadi Apa kabar, Mas? Baik Situ Yaudah, kalau gitu aku pulang dibuang ya Yaudah Sampai besok ya Hati-hati ya Oke Tadi kok kamu gitu sih? Kenal-kenalin aku sama temen kamu Segala Lo, apa salahnya? Kalian kan masih sama-sama single Terus kalau masih single, kenapa? Emangnya saya harus kenal sama semua cewek single yang ada di dunia ini? Ya nggak juga sih, Yan Aku kan disini cuma mau ngebantuin kamu Ingat nggak apa pesan terakhir Almarhum ibu kamu? Beliau kan maunya Kamu cepat-cepat berumah tangga Tapi aku lihat sampai sekarang Kamu belum ada usahanya sama sekali Van Van Apa? Rencananya kita sama temen-temen sekolahnya mau jalan-jalan, Van Hmm Sekolah yang mengadakan? Bukan Cuma sama temen-temen dekatnya aja Hmm Rencananya mau kemana? Ke Singapura Singapura? Iya Buat apa mesti jauh-jauh begitu sih? Apa nggak ada yang lebih dekat? Lagi pula Gita kan baru delapan tahun Apa yang menarik di Singapura? Tapi disana kan banyak tempat pariwisata yang bisa dilihat, Van Please, De Kita kan belum lama ini juga udah pernah ke Singapura Itu kan nggak sama, Van Sekarang ini pasti akan lebih seru Karena Gita akan pergi sama temen-temen dekatnya Lagi pula kalau nggak kita izini Nanti disangka temen-temennya kita nggak sanggup bayarin Fi Ini bukan masalah mampu atau tidak mampu Ini adalah masalah prinsip Lagi pula siapa yang akan menjaga mereka di sana? Aku Kamu? Iya, dan aku sudah menawarkan jasa Untuk demenya mereka di sana Yaudah Besok Saya akan bicara dulu dengan Gita, oke? Van Gita itu nggak berani ngomong sama kamu Makanya dia nyuruh saya untuk ngomong ke kamu Ya? Fi Kalau Dwi aja yang minta Pasti kamu langsung izinin Fi Tolong jangan bawa-bawa nama Dwi di sini Beginilah Saya akan bicara sama Gita, oke? Dan saya akan berikan dia pengertian Ada apa sih? Kamu jangan bikin mama jantungan gini dong Kemudian bilang Kamu mau ngomong sesuatu yang penting sama mama Eh, kamu minta maaf Selama ini aku nggak jujur sama mama Kamu bohong sama mama Ada apa sih, Kak? Bohong apa sih? Selama ini Eka mau nyunjukkan surat ini dari mama Beasiswa Astaga Eka, kamu? Iya, ma Eka dapat beasiswa Mulai besok Eka resmi Jadi murid SMA Cita Gemila, ma Kamu mama sangka apa? Selamat ya, sayang Mama bangga Anak mama bisa sekolah di sekolah yang bagus Tanpa biaya Bukan cuma itu, ma Di sekolah Eka yang baru Eka bisa ketemu bisnis puasnya tiap hari Mulai, papalia Sayang Papa kan sudah bilang sama kamu Kita tidak boleh hidup di masa lalu kita Iya, Pak Kita selalu semandang ke depan Lupakan masa lalu Kalau misalnya kamu selalu menoleh ke belakang Bagaimana kita bisa maju? Iya, Pak Gue ngerti Sudah, sayang Muda Jangan nangis, ya Kamu coba tidur, ya Apa sayang sama kamu? Jangan nangis, ya Gimana, Ma? Papa ngasih izin, gak? Memang belum bicara sama Papa, sayang Turuan dong, Ma Teman-teman kita kan main-main terus Kita mesti ngasih berapa Gak usah khawatir sayang, papa pasti nginjin, kamu kan anak sayangannya papa Bener nih mah, mama yakin, jadi kita boleh mestiin ke teman-teman, kita boleh ikut Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Dwi mah Dwi, kayaknya masih tidur kan Udah kok mah, barusan kita ke kamar ya minjem kaset, kayaknya mbak Dwi sakit deh mah, kayaknya pucat Sakit? Saya liat hitungnya Dwi Kamu ngapain sing laporin ke papa, nanti papa kamu khawatir Aku sebutan mau bilang apa, mbak Dwi sakit Sekarang makan Coba papa liat Iya sih, kamu memang agak panas, papa antar ke dokter ya Gimana keadaan Dwi, Van? Badannya agak panas, kayaknya saya monter dia ke dokter aja deh Iya, saya periksa ya Badannya gak panas kok Dwi, kamu merasa perlu ke dokter gak sayang? Gak usah Kamu yakin? Tuh kan Van, duit gak apa-apa, cuma kecapaian ya, perlu istirahat ya sayang Makanya kalau baca buku jangan sampai malam-malam, gak ada yang lagi, ya? Tapi, Vy Van, kalau duit kenapa-napa, biasa yang bawa ke dokter Mendingan kamu sekarang ke kantor, ya? Gimana? Gak apa-apa? Yaudah, kalau gitu papa ke kantor dulu ya Tapi kalau kamu sampai kenapa-napa, telepon papa, papa langsung pulang dan kita ke dokter, oke? Oke, sayang Hei, betul ya Hei, terserah anak manja Gak mau sekolah aja bilangnya sakit Semalas Kulokan Ma, eka sekolah dulu ya Ya sayang Semangat Jom Hei, balut Mama, kamu balik dong, agar kamu sakit Ganti baju Ganti baju Iya, apalagi Ganti baju Cari perhatianlah aja Lagi, sakit lagi Tapi ma, badan duit Mas Panas, panas Panas jadi alesan Mirum obat juga sembuh Mama, kamu tahu kamu masuk sekolah sekarang juga mau sakit atau enggak? Sekolah Dia salah anak penyakitan Dikit-dikit sakit Cari perhatian bapak kamu ya Ganti baju sana Pak Ujang Pak Ujang Eh, ya Pagi mana? Pagi Tolong anter buat sekolah ya Loh Kan non-duit lagi sakit nyonya Dia udah sembuh Tapi Pak Ujang, nanti tolong anterin sampai harta bis aja Soalnya saya mau pakai mobil buat Arisa Sampai terminal bis sebelah mana ya nyonya Terminal mana aja Yang penting dia sembilan Pak Ujang sama mobil ini balik sini Ya, ngerti? Iya, ya Udah Dia turun! Mobil udah nunggu tuh Selamat pagi semuanya Hari ini kita kedatangan seorang teman baru Teman baru yang sangat istimewa Namanya Eka Pura Direja Nah Eka Ibu harap kamu akan kerasan sekolah disini Dan kamu akan membawa nama harum sekolah ini Dengan prestasi basketmu itu Makasih Ibu Silahkan, cari tempat yang kosong Selamat datang, nama ku Intan Eka Non Ya, Pak Non, gak apa-apa? Nggak apa-apa, gak kenapa-napa Namanya kenapa, Pak? Anu, Non Bapak disuruh buru-buru sama Nyonya Sebab jam sembilan Nyonya mau pergi dan mobilnya mau dipakai, Non Bapak disuruh nganterin Non sampai di halte sana Gimana ya, Non? Bapak jadi serba salah, Non? Ya udah, kalau emang Pak Ujang disuruh mama gitu Tapi gak apa-apa, kok ke sekolah naik taksi aja, Pak Ujang Turunin di halte aja Nanti kalau Pak Ujang terlambat kan bisa dimarahin mama Tapi gak apa-apa, Pak Ujang Maaf, Yator Iya, Pak Ujang Nah, Firus Loh, ini pikun atau bego sih? Katanya anak juara kelas Anak jenius Ada apa-apa ya, Kak? Ada apa, ada apa lagi? Ini meja tuh khusus buat kita-kita Lo berani-beraninya lagi duduk disini Ayo pergi Terima kasih, Kak ya Amit-amit deh gue Sabisa-abisa gue ketularan kutu buku Ini kemana ya? Loh, Mas Syarani kan masih belajar olahraga Olahraga? Bukan sekarang jam istirahat? Iya, tapi tadi dengerannya ada persiapan buat latihan olahraga besok Astaga, gawat Loh, lo mau kemana? Marsya? Marsya? Siap WH religion Selamat menangguk Nereka Siap makin pamer makin panas tuh Renny nanti tinggal lu kalem aja ya lu kan anak baru disini jadi lu belum tau Randy gua dateng ke sekolah ini bukan buat berurusan nge-rendy tapi buat mendukung timbasin sekolah ini yaudah deh Pansu Sorry, tadi ada bola mau kenal lo Kamu ngomong apa kan? Eh, anak baru Jangan macam-macam lu mau cek gue ya Halo? Ya, saya sendiri Apa? 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 Dwi Dwi, kalau kamu sakit, kamu jangan sekolah dulu. Mendingan kamu istirahat di rumah, tunggu sampai sembuh. Hari ini Dwi ada ulangan, Pak. Jadinya Dwi bela-belain sekolah. Tapi Dwi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana. Tuh, lihat badan kamu panas begini. Kamu istirahat ya, tidur di rumah ya. Nah apa, Kak? Nyarin Marsya. Marsya? Iya, cowok yang lu selamatin kemarin. Namanya Marsya? Oh iya. Tapi kan cewe paling cakep di sekolah sini. Tapi cowok-cowok pada alergi sama dia. Nggak ada yang berani berani sama dia. Emangnya kenapa? Ya, Dwi kan cewe yang nyariin Dwi. Jadi nggak ada yang berani dong berusaha sama Dwi. Gue bukan nyari Marsya. Gue nyari anak kelas satu. Namanya Dwi. Nah udah deh, besok ya. Yoi, besok ya. Aku panas sekali ya, yuk. Tidurkan di belakang ya. Aduh, maaf. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa. Caspion saya disenggel orang, jadi pandangan saya kesana. Satu aja kamu udah di depan mobil saya. Maaf ya. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada yang luka. Kamu nggak apa-apa kan? Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.